Yo guys, kita kedatangan TV gede lagi nih dan setelah beberapa kali kita nge-review TV-TV gede kali ini giliran LG buat punjuk gigi, pamer TV terbarunya yang nggak cuma modal gede doang jadi TV gede di sebelah gue sekarang ini adalah Smart TV LG 98K9TSE TV ini beneran gede guys buat dimensinya aja TV ini punya panjang sekitar 218,2 cm tinggi 125,8 cm dan ketebalannya mencapai 11 cm dan bobotnya ini sendiri nih mencapai 61 kg waktu kita unboxing aja perlu sekitar 5 orang nih buat ngangkat si TV ini ngomongin soal desain TV ini juga punya bezel yang tipis banget nih liat nih ini hampir full layar di bagian bawahnya ada tombol power terus di bagian kiri bawahnya ada logo Kine yang berukuran kecil jadi nggak bakal ganggu pandangan waktu kalian nonton kalian udah kebayang nggak sih gimana feelnya kalau nonton TV ini kita lanjut ke bagian belakangnya disini ada speaker yang gede juga nih terus buat material covernya terbuat dari plastik yang berwarna hitam doff dengan bentuk kotak-kotak lalu juga terdapat beberapa port sebagai konektivitas ada 4 port untuk HDMI 1 USB dan 1 digital audio nah kita sekarang geser nih ke bagian bawahnya masih ada 1 port LAN 2 antena dan 1 USB untuk kabel powernya ini terpisah ya tapi sayangnya buat colokannya ini nih belum pakai colokan tipe F yang biasa kita pakai di Indonesia jadi kalian harus pakai adaptor tambahan buat colokin kabel powernya ke sumber listrik ya nggak mal sih yang gue beli ini sekitar 20 ribuan aja tapi walaupun gitu terepot sih TV udah segede gini terus buat stainnya gimana nih tenang guys stainnya ini udah koko banget ini terbuat dari metal dan sekarang kita bakal coba buat goyangin hasilnya TV ini ternyata tetap stabil lanjut kita bahas layarnya deh kira-kira buat TV ini menang gede doang nggak nih jujur aja pas awal gue nyoba TV ini kesan pertama yang ada di kepala gue adalah wow ini beneran cakep banget untuk layarnya sendiri TV ini punya layar beresolusi 4K USB dengan refresh rate 120Hz mungkin dari kalian ada yang mikir nih ngapain ya beli TV gede-gede tapi resolusi masih 4K TV 4K yang ukurannya lebih kecil dan harganya jauh lebih murah juga udah banyak sekarang tapi jangan salah guys resolusi 4K di TV ini bukan sembarang 4K karena LG menggabungkan teknologi quantum dot dan nanocell hasilnya gimana nih warna yang dihasilkan jadi lebih luas dan akurat bikin gambar jadi lebih hidup lebih kerennya lagi TV ini pake mini LED sebagai bed light ini berarti pencahayaannya lebih presisi tanpa ada perbedaan tingkat kecerahan yang mengganggu dan hasilnya gambar yang dihasilkan jadi lebih tajam dan akurat dan menurut gue nonton di TV ini rasanya bener-bener bikin manjain mata banget dan gak cuma itu aja TV ini punya viewing angle yang luas jadi gambar tetap cakep walaupun kalian ngeliat TV ini dari samping nih terus ada juga anti-reflection coating jadi pantulan cahaya dari jendela atau lampu gak bakal ganggu nonton kalian jadi layar tetap jelas di segala kondisi dan yang terakhir nih TV ini punya fitur color collaboration otomatis yang bikin warna selalu on point sesuai dengan preferensi nonton kalian nah buat mode gambar kalian juga bisa pilih sesuai dengan selera kalian disini ada fitur yang namanya AI Picture Wizard tinggal pilih aja nih mana yang paling pas buat nonton konten favorit kalian ada juga mode lain yang bisa dipakai kayak Vivid standar eco cinema sport game filmmaker expert dark room dan expert dark room teknologi pendukung lainnya juga banyak banget mulai dari HDR10 dimming teknologi sampai alpha 8 AI super upscaling 4K yang bikin kualitas gambar dari konten resolusi rendah jadi hampir kayak 4K ada juga motion pro yang didesain buat ningkatin kejernihan gambar dan ngurangin blur di konten dengan gerakan cepat kayak film action atau game jangan lupa nih TV ini juga punya refresh rate 120Hz kayak yang tadi gue bilang dan juga frame rate 120fps jadi buat gaming udah oke banget nih semua fitur dan teknologi keren ini didukung sama alpha 8 AI processor 4K chipset terbaru dari LG yang ngasih optimalisasi otomatis buat gambar dan suara dan hasilnya gambar lebih tajam warna lebih hidup suara lebih imersif dan performa makin mantep buat semua jenis konten yang kalian tonton buat audionya nih TV ini dilengkapi dengan speaker 2.2 channel yang ada di bagian belakang jadi ada total 4 speaker yang ada di TV ini selain itu LG 98K 89TSE juga didukung sama teknologi AI Sound Pro yang bisa mengaktifimalkan audio berdasarkan jenis konten yang ditonton yang paling keren TV ini juga bisa bikin efek suara surround virtual dengan fitur AI Sound Pro yang ngubah audio 2.0 channel jadi virtual 7.1.2 surround sound ini bikin pengalaman audio jadi super imersif seolah-olah suara datang dari berbagai arah di sekitar kita padahal nggak ada tambahan speaker fisik buat surround soundnya oh iya TV ini juga punya fitur AI acoustic tuning yang nggak kalah canggih fitur ini secara otomatis menyesuaikan output audio berdasarkan tata letak ruangan dan posisi tempat duduk kita cara kerjanya ini dengan pakai mikrofon di remote buat ngukur akustik ruangan dan nyesuaikan suara supaya optimal di setiap sudut ruangan jadi suara tetap seimbang dan jelas di berbagai posisi menonton mau duduk di tengah atau di sisi ruangan semuanya sama mending langsung aja nih kita tes suaranya dan nang 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 nah secara keseluruhan suara dari TV ini memang terbilang balance banget bass dan treble nya cukup kuat walaupun nggak sekuat audio eksternal kayak soundbar kualitas bass nya tetap solid dan dalam cukup lah buat kebutuhan sehari-hari kayak nonton film atau acara TV terus terang gue tetap salut nih sama volume nya soalnya suara yang dihasilkan ini cukup keras buat memenuhi ruangan besar tanpa distorsi ya nggak heran sih kalau suaranya bagus soalnya harus seimbang sama layarnya yang gede dan disini kalian juga bisa pakai quick setting buat atur segala jenis suara sesuai dengan selera kalian kualitas layar udah bagus suaranya juga udah bagus pastinya enak banget nih buat gaming apalagi chipset yang dipakai juga canggih banget ditambah lagi TV ini dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung buat gaming seperti variable refresh rate atau VRR auto low latency mode atau ILLM game optimizer dan HGIG mode fitur-fitur ini bikin pengalaman gaming jadi lebih optimal dengan latihan serendah gambar yang halus dan warna yang lebih hidup jadi ini pilihan yang tepat nih buat kalian para gamer yang pengen pengalaman terbaik waktu main game apalagi layarnya gede kayak gini nih yang nggak kalah penting nih untuk konektivitasnya sendiri TV ini dilengkapi dengan wifi 5 bluetooth versi 5.1 dan port HDMI yang udah support 4K 120Hz ARC VRR LMS serta QMS selain itu TV ini udah compatible juga sama Apple AirPlay 2 jadi kalian bisa sambungin berbagai perangkat gadget kalian di TV ini nggak sampai disitu aja TV 98 Kine 89 TSA ini punya fitur keren namanya Room to Room Share yang bikin kalian bisa nyambungin dan berbagi konten dari satu TV ke TV yang lain di ruangan yang berbeda misalnya lagi nonton film di ruang tamu terus pengen juga nih lanjut nonton film di kamar tidur gampang tinggal sambungin aja ke TV kedua dan kontennya lagi ditonton di satu TV bakal muncul real time di TV yang lagi terhubung selain itu ada juga fitur multi view yang bikin kalian bisa menikmati berbagai konten secara bersamaan tanpa perlu berganti-gantian atau kehilangan momen penting dari salah satu sumber jadi kalian bisa multitasking misalnya ngerjain pekerjaan atau browsing internet di satu jendela sambil nonton film atau acara lain di jendela yang berbeda dan ngomongin soal fitur TV ini juga dilengkapi dengan intelligent voice recognition jadi kita bisa kontrol TV dan akses berbagai fungsi cuma dengan perintah suara aja dan TV ini juga udah support remote app di smartphone kalian tinggal download aplikasi LG ThinQ dan kalian bisa kontrol TV via smartphone udah matem banget gak sih TV ini jadi gimana nih buat para sultan tertarik gak buat beli TV ini minimal dibayang-bayangin dulu aja lah siapa tau kesampaian buat beli TV ini dan buat harganya ini kalau kita lihat di website resmi LG dengan 59 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang si TV gede ISATO ini dapet layar yang gede buat nikmatin berbagai konten dengan puas terlebih teknologi layar audio fitur setetap spesifikasinya udah oke pake banget worth it banget ini buat kalian yang pengen pengalaman menonton dan gaming yang maksimal oke jadi itu tadi review tentang TV LG 98 Kine 89 TSE sekian video kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info yang terus bakal kita update di channel ini I'll see you in the next video and ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax